Seorang Balita menderita luka bakar di sekujur tubuh dan tangan. Diduga Balita tersebut korban kekerasan orang tuanya. Balita bernama Iqbal Saputra, kini tengah dirawat intensif di ruang perawatan Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya Iqbal ditemukan terlantar di sekitar kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Kamis malam 13 Maret lalu. Sebelum dibawa ke Rumah Sakit, polisi membawa Iqbal ke Puskesmas Pademan dan Iqbal menderita luka bakar seperti luka bekas setrikaan di sekujur tubuh. Di tangannya terdapat banyak luka bakar seperti bekas tersundut rokok. Selain itu tangan sebelah kiri pun patah. Sejauh ini, kepolisian Metro Jakarta Utara belum memberikan keterangan terkait penemuan Balita berusia 3,5 tahun ini. Kemudian pada hampir seluruh tubuh dari wajah ke perut itu banyak luka. Ada luka bekas setrikaan, ada bekas luka gigitan, sundut rokok, macam-macam ya. Kemudian setelah itu pada saat saya buka ininya, karena kan dia pakai celana ya. Saya buka celananya, saya temukan ada hematom atau memar di perut bawah sampai ke skrotumnya.